Wahyu Indrawijaya 29 tahun dan Muhammad Yasid 27 tahun yang merupakan warga asal Dusun Kerajaan Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru keduanya diduga sebagai otak dibalik aksi pencurian motor aksinya diketahui pada awalnya pelaku mencuri sepeda motor milik seorang warga di Dusun Kerajaan Kidul, Desa Gumlar, Kecamatan Balung pada Jumat 12 Maret 2021 saat itu korban tengah memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Fiction saat sholat Jumat di Masjid Attawabin Gumlar namun usai sholat Jumat korban mendapati sepedanya raib mengetahui sepedanya dicuri, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan langsung dilakukan penyelidikan akhirnya pelaku pun berhasil diringkus di rumahnya dari hasil penyelidikan kepolisian Balung pelaku sudah membongkar sebanyak 20 unit sepeda motor selama kurun waktu setahun belakangan dan dijual lagi dengan menggunakan grup jual beli Facebook secara fretelan kini kepolisian masih memburu satu pelaku lagi yang diduga sebagai penada sepeda motor perotolan tersebut dan untuk pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolsek, Balung reteli 20 sepeda motor selama kurang lebih satu tahun dan penjualannya selalu dilakukan dengan per item ataupun per on the deal tidak secara utuh atas ulahnya itu pelaku dikenakan pasal 480 tentang penadahan dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara selamat menikmati